Di Indonesia, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Salah satu kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 1997. Badan Nasional Penanggulan Bencana atau PNPB menyatakan luas kebakaran hutan pada saat itu mencapai area seluas 300 ribu hektare dan daerah yang terdampak adalah Provinsi Riau. Insiden yang terjadi di Riau berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, gangguan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, dampak politik, ekonomi, dan terutama masalah kesehatan. Yah, mengakibatkan pencemaran udara dari asap kebakaran. Ngomong-ngomong soal pencemaran udara, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan dampak pencemaran udara ya sahabat. Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Sahabat tahu nggak sih, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Kalau pencemaran udara sekunder, itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara. Secara garis besar, penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua, aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini sahabat, kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan apu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, selain itu ada lagi kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan, tentu kerusakan tumbuhan. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu loh akibat kebakaran hutan ini. Kalau penyebab aktivitas manusia itu banyak. Seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Makanya jangan kaget. Kalau naik motor itu pasti banyak pengendara yang pakai masker buat menutupi hidungnya. Ini karena mereka sayang dengan kesehatan mereka. Mulai sekarang pakai masker ya. Selain menghindari dari virus covid, kita juga harus selalu menjaga sistem pernafasan. Lalu, apa sebenarnya dampak pencemaran udara? Jangan anggap sepele dampak dari pencemaran udara. Udara itu kan perangannya sangat vital, sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu, kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kualitas udara yang menurun. Akibat dari pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernafasan. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu akan menimbulkan apu vulkanik yang juga membuat udara akan tercemar. Selain itu juga akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah timbulnya efek rumah kaca. Yaitu peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon moroksida yang tinggi di atmosfer. Yang keempat itu adalah penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer atau AC. Itu dapat merusak lapisan oson. Sekarang kamu sudah tahu kan penyebab dan dampak dari pencemaran udara? Lalu bagaimana cara untuk mencegah pencemaran udara? Kalau sahabat punya beberapa usulan tulis di kolom komentar ya. Nah sahabat cukup penjelasan tentang pencemaran udara kali ini. Berikut adalah ulasan tentang pencemaran udara. Bagi sahabat yang membutuhkan resume, dapat mendownload di kolom deskripsi. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Click, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax